Pertusan pemuda kota Loksemawe dan sekitarnya mendatangi kantor PLN unit pelaksana pelayan pelanggan UP3 untuk mengikuti sosialisasi penerimaan tenaga kerja. Mereka menyasar peluang 160 tenaga kerja lepas yang direkrut untuk mendata energi kelistrikan di wilayah kerja PLN UP3 Loksemawe. Sementara jumlah pelamar sudah mencapai 450 orang. Sebelum perekrutan, PLN menggelar sosialisasi penerimaan tenaga kerja. Sosialisasi loongan kerja bidang pendataan energi kelistrikan berlangsung dua gelombang di kantor PLN UP3 Loksemawe. Para tenaga kerja lepas atau kontrak direkrut selama tiga bulan. Menurut manajer cabang Haliora Power Indomedan, M. Khairir Syafikri Kesuma, 160 tenaga kerja ditugaskan untuk mendata aset mulai dari gardu yang listrik induk hingga jumlah pelanggan guna mendapat gambaran data kebutuhan energi kelistrikan. Kebetulan saat ini kami kurang lebih membutuhkan sekitar 160 orang keuntas. Karena masih banyak pekerjaan kami yang belum terselesaikan, ya jadi butuh orang banyak. Jadi pekerjaannya ini adalah mendata aset. Aset-aset tadi dari gardu ke tiang ke pelanggan berapa dihitung lagi. Karena kan aset ini perlu kita hitung ulang Pak. Apakah masih ada, apakah berkurang, apakah bertambah, itu perlu dilakukan pendataan untuk kami. Peserta yang lulus akan dikontrak selama tiga bulan atau hingga pendataan selesai. Para tenaga kerja memperoleh gaji di atas upah minimum regional UMR atau mencapai 4 juta rupiah per bulan. PT Haliora Power Indom merupakan perusahaan alih daya yang bergerak di bidang jaringan transmisi tegangan menengah, tegangan rendah, dan jaringan distribusi tenaga listrik. Meliputan melaporkan dari Lok Semawe. Terima kasih telah menonton!